Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Muhaimin Iskandar, menyambangi kediaman Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Kertanegara Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Sabtu 18 Juni 2022 lalu. Pertemuan antara dua Ketua Umum Partai tersebut melahirkan Koalisi Indonesia Raya untuk menghadapi pemilu 2024 mendatang. Lantas bagaimana dengan nasib Koalisi Semut Merah yang telah lebih dulu disepakati antara PKB dengan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS? Wakil Ketua Umum PKB, Jazilol Fawait mengatakan, Koalisi Semut Merah yang dijajaki antara PKB dan PKS masih terus berjalan meski hadir Koalisi Indonesia Raya. Jazilol menjelaskan, kunjungan Ketua Umum PKB ke Kertanegara atau Kediaman Prabowo sudah dikomunikasikan dengan PKS. Bahkan kesepakatan andanya Koalisi Indonesia Raya antara Gerindra dan PKB telah diinformasikan ke PKS dan PKS memahami adanya Koalisi Indonesia Raya. Karena meskipun PKB telah bertemu dengan Gerindra, kedua partai tersebut masih belum menentukan Koalisi secara final. Kemudian ada rencana untuk mempertemukan Koalisi Semut Merah dan Koalisi Indonesia Raya, hanya saja teknis mengenai pertemuan Koalisi tersebut masih dibahas. Sementara itu, Jazilol menilai pertemuan antara PKB dengan Gerindra selangkah lebih maju ketimbang Koalisi Semut Merah. Sebab, pembahasan Gerindra dengan PKB sudah berbicara mengenai pasangan Capres dan Cawapres yang bakal diusung pada Pilpres 2024 nanti. Sedangkan, pembahasan antara PKB dengan PKS hingga saat ini masih terus berkomunikasi dan membahas mengenai pertimbangan terkait dengan Capres dan Cawapres yang bakal diusung kedua partai. Lalu Sekjen DPP-PKS, Abu Bakar Al-Habshi tidak mempermasalahkan pertemuan antara Ketua Umum PKB dengan Ketua Umum Gerindra dan memastikan komunikasi partainya dengan PKB masih berjalan dengan baik hingga saat ini. Abu Bakar Al-Habshi menyebut, format Koalisi Semut Merah masih sangat cair yang memungkinkan setiap partai politik atau parpol menjalin komunikasi untuk mencari kesepakatan dalam pemilu dan Pilpres 2024 mendatang.